...sosok-sosok orang gitu ya waktunya dia jadi lalak gitu ya kaya gitu-gitu aja sebenernya enggak ada hal-hal lebih yang bagaimana sih tapi mau nanti sama dia gimana pak kata? dia baik aja gitu, canggggggg bingit Bang Becks bentar hatu ya pasiin di pikir bingit sekarang akhirnya memutuskan untuk masuk ke dunia politik mungkin awalnya bisa berpikir ke arah sana mungkin gimana sih Ya pencapaian sih ya, kalau politik itu pencapaian aku memang pengen ada di dunia itu gitu, terus lebih kepada mimpi ya, karena aku juga pernah sekolah ya politik, hukum gitu, jadi pernah belajar itu. Nah kalau ya sekarang Tuhan memberikan ya nikmat ya dengan jadi bikin pasti seperti sekarang, tapi pencapaian aku kalau boleh memilih, pencapaian aku menjadi memang pemimpin rakyat aku. Emang ada pengalaman Pak Pak Penyakit? Ya banyak banget ya mengakomodir, kalau mimpin rumah tangga aja gak ada hal gitu, apalagi mimpin rakyat. Kita gak bisa menguji kecerdasan ikan dengan memanjat kelapa ya, itu ada suatu hal yang berbeda gitu, tapi jangan pernah sekali kalau ajarkan ikan untuk bagaimana caranya berenang, karena dia udah hidup di area gitu. Jadi kalau menurutku ya pandangan orang sih gak ada masalah, terus belajar ya pasti akan terus belajar. Politisi itu bukan siapa yang pinter sih, sebenarnya siapa yang memiliki keteguhan iman yang takwa, setara-setakuti yang betulkan untuk tidak menghainati rakyat, konstituennya. Jadi politik ya terus belajar lah, gak ada orang yang ahli dalam politik, tapi juga banyak menjalankannya juga juga ya pasti mau. Banyak berbicara soal rumah tangga nih Pak, kemarin kan rencananya ingin menikahi Mas Syari, kemarin tadi gimana sih Pak Pih sampai saat ini? Enggak, sebenarnya ya itu pencapaian aja ya, pencapaian maksudnya ya kita kan mengagumi sosok-sosok orang gitu, kan waktu dia jadi lala gitu kan, ya kayak gitu-gitu aja sebenarnya gak ada hal-hal lebih yang bagaimana sih. Hubungannya sama dia gimana Pak Pahak sama Tia Tak? Dia baik aja gitu, ca gitu-gitu, memang enggak ada juga untuk aku kayak ayo aku pengen nikah sama kamu gitu, sebenarnya dalam sebuah hal yang lucu aja buat menghibur dia, dia kan pernah mau resign gitu, aku mau mengakhiri lah karier aku di entertain, kataku jangan, aku udah gak berhenti lagi ya, fit enggak kok, kamu tau enggak, aku tuh salah satu orang yang bahagia gitu, dari salah satu jutaan anak-anak pada saat itu dengan karya kamu yang menjadi lala gitu loh, ya maksudku itu, Itu ungkapan aja sih, gak ada hubungan sama perasaan juga gitu. Itu aku juga menghormati mungkin Caca memiliki seseorang atau siapaku. Jadi mungkin juga gak belum baper banget ya? Gak biasa aja. Karena kan gak boleh. Sekarang kan ada juri, ada anak di rumah kan yang jadi hakim aku. Untuk segala sesuatunya, sekarang aku bisa dudukin di tengah, dikelilingin sama anak-anak aku. Kan anak-anak aku udah bilang kan, jadi ngenalin aku dari Amerika, dari Jepang, dari Rusia, dari manapun gitu. Jadi mau bikin rumah tangga apabila dunia. Nah kayak gitu. Kayak gitu tuh sering tuh jadi obrolan diskusi. Akhirnya gak boleh sembarangan. Masanda itu orang yang objektif. Sumpah. Dia tuh visinya positif banget. Energinya juga bagus buat orang lain gitu. Kalau orang lebih jauh tentang dia, dia tuh orang yang selalu akan berpikir bijak untuk menilai orang lain gitu. Menurut gue dia hebat anak untuk berdiskusi dan the best. Bang Vicky, kalau Bang Vicky sendiri, kalau dalam berhubungan kan dikenalnya sebagai orang playboy gitu ya. Cuman sebenernya kalau udah berhubungan tuh tipe yang seperti apa sih Bang Vicky sendiri? Dia ada salah seorang yang penemu tenda hajatannya, namanya Jack Lodgetisna ya. Dia pernah bilang, dia pernah bilang bahwa saat orang berjalan di lorong yang gelap pasti akan ada ujungnya gitu. Jadi, saat kita berjalan dengan kisah asmara yang gelap pasti akan hidah pada waktunya. Jadi kalau aku pribadi sebenernya gak lebih melekat harus kriteria fisiknya seperti apa gitu. Cuma kita kan gak tahu seperti apa sih sebenernya yang bisa kita pertahankan dengan berbagai macam cara gitu. Pasti aku pengen apabila dapat kesempatan ya, dia bisa mempertahankan hubungan. Makanya aku, eh ada warning lah. Ini kesempatan aku cuma punya satu peluang terakhir gitu. Ya. Pak Vicky kalau menanggepin, mereka kan banyak akibat waktu tiap.